Aduh, udah mulai banyak lagi nih aplikasi yang beginian. Udah gak bisa di hadal lagi nih, Jom. Please lah, Jom. Kalian boleh edan setelah beli HP Android dan milih King Cobra. Tapi tingkat halusinasi kalian itu jangan terlalu tinggi sama Majestis Manager, no, Rude. Kalian pengen jauh lebih paham tentang Majestis Manager, kan? Oke, kita bahas, Jom. Jembal kalian kayaknya lagi nganggur, Jom. Di tengah dulu yuk, tombol subjeknya. Daripada buduk. Oke, Jom. Seperti biasa, balik lagi sama si Ojan. Nah, akhir-akhir ini, Gmail Bang Ojan itu jarang dipenuhi sama yang traktir kopi, Jom. Ampe haus banget ya. Tapi sering dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan Majestis Manager, no, Rude. Katanya si Majestis Manager itu bisa naikin HP yang kentang, itu sampai ke atas genteng. Terus bisa overlock CPU jadi Core i7. Bahkan, itu bisa libas FPS sampai tembus ke alam baka, Jom. Nah, jadi Bang Ojan bakalan bahas detail kayak gimana sih Majestis Manager yang asli. Nah, disini kita disclaimer dulu ya. Di video ini, Bang Ojan gak bagiin aplikasi Majestis Manager non-Rude seperti yang kalian pikirkan. Dan video ini hanya edukasi buat user yang gak paham tentang Majestis Manager, biar gak kena tipu sama user-user jahil yang jual beli file gak jelas. Ya, sebenernya sih dulu Bang Ojan udah pernah bahas ya tentang Majestis Manager non-Rude, kalau gak salah sih 1 tahun yang lalu. Tapi semenjak video itu dirilis dan sampai sekarang, kenapa semakin banyak user yang kena Genjutsu Itachi? Ampe ada yang berani beli file beginian dengan harga 50 ribu. Padahal bisa buat beli beras ya. Nah, bawa aja ada contoh, modul Majestis Gaming non-Rude yang bisa dipasang di Majestis Manager asli. Ini real bisa dipasang. Disini ada 4 modul Majestis, mulai dari modul Majestis Ojan anti-air, terus modul Majestis Ojan anti-ledak, terus modul Majestis CPU sableng, dan modul Majestis Ojan GPU ngebut. Wow, ini modul Majestisnya keren-keren, Jom. Nah, semua file ini bisa kalian jalanin di Majestis Manager asli. Ya, mungkin kalau kalian install modul Majestis Gaming non-Rude, pasti ekstensi filenya adalah IMG. Jarang banget yang filenya JIP. Nah, sedangkan untuk modul Majestis yang asli, itu ekstensi filenya adalah JIP. Tapi kan, ini non-Rude, jadi filenya agak beda. Aku mau maneh, WMT. Nah, terus setiap modul Majestis Gaming non-Rude, itu pasti cara installnya mencet tulisan install di halaman home. Nah, sedangkan aslinya nih ya, emang udah disediain dari Sononya. Fitur buat pasang modul Majestis itu ada di sebelah kanan, ya ada tulisan modul. Nah, kalau fitur itu nggak bisa dipencet atau hitam, ya artinya HP akan unit, itu emang posisinya non-Rude. Nah, yang bikin Majestis Manager aja itu nggak pernah bilang kalau fitur install modul itu bisa dipindah. Ya, kecuali kalau modul Majestisnya ngontrak, itu bisa dipindah, Jom. Oke, sekarang kita pasang modul Majestisnya, Jom. Nah, pertama-tama kita masuk ke setelan Majestisnya, buat rubah download patch, jadi biar kelihatan lebih real. Nah, kita rubah download patch-nya jadi slice, storage, slice, emulet, slice, kosong, slice, data. Jadi biar tembus ke data, Jom. Nah, selanjutnya kita klik aja install, kemudian pilih pass buat image, kemudian pilih next, dan selanjutnya kita pilih select and pass file, dan kita cari file gaming non-Rude yang sudah kita siapin, Jom. Nah, kemudian kita klik aja let's go. Ya, bahwa Ojen kayak bikin tutorial nggak jelas, Jom. Ya, nggak apa-apa lah. Nah, kenyataannya nih ya, ini bukan masang modul Majestis, Jom. Tapi, nge-patch file buat PMG yang mau kita pasang di HP Android. Nah, udah jelas kelihatan, di bagian kode bawah itu ada tulisan, file output, sudah diatur ke slice, storage, slice, emulet, slice, kosong, dan seterusnya. Nah, ini adalah jalur patch yang udah kita atur sebelumnya. Mau kalian install file beginian sampai sejuta kali, HP kalian masih tetap King Cobra, nggak berubah jadi iPhone. Terus, gimana emang, Majestis Manager yang asli? Oke, kita tunjukin. Nah, Majestis Manager yang asli dan bukan Majestis Manager non-Rude. Nah, di saat kalian buka aplikasi Majestis Manager, nah di bagian tulisan installate, itu ada versi dari Majestisnya, bukan NA. Terus, yang kedua, dari keempat fitur yang ada di bawah, itu semuanya warna putih, bukan warna abu-abu. Terus, yang ketiga, di saat kalian mencet fitur modul, maka kalian bisa install modul Majestis dengan ekstensi zip, bukan file img. Terus, yang keempat, di saat kalian mencet setelan, itu banyak banget fitur yang bisa kalian akses. Contohnya, fitur Jigis dan fitur Denilis. Dan sekarang yang kelima, ini yang paling real banget, Majestis Manager adalah root dan root adalah Majestis Manager. Kalau misalkan Majestis Manager non-Rude, ya bang top John who aja selaku pembuat Majestis Manager, bakalan sableng jawabnya, Jum. Nah, di sini bang Ojan ada tips buat kalian pengguna HP non-Rude, ya contohnya adalah HP King Cobra. Kalau misalkan mau naikin performa HP kalian buat nge-game, lebih realnya itu pake string atau kode linux, Jum. Nah, sekarang udah banyak banget string dan kode linux yang dibagiin sama pengembang-pengembang lain buat HP Android non-Rude. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Ya, meski file-file jenis ini hanya naikin 10 atau sampai 20% aja, Tapi seenggaknya bisa bantu HP cininit kalian buat nge-kill Minion. Ya, logikanya sih, kita gak bisa berharap banyak sama HP non-Rude. Apalagi versi Android terbaru.